Kita ke informasi lain, sodara. Mantan Direktur Utama PT Sultan Rap Limadiri, M. Pamar Lubis CS, kembali dicucar tindak pidana pencucian uang. Selain dari Mabes Pohri, Jaksa hadirkan tujuh ahli pada sidang kelima di Pegadilan Negeri kelas 2 Ketapak. Sidang lanjutan kasus pencurian emas menyeret mantan Direktur Utama PT Sultan Rap Limadiri, M. Pamar Lubis CS, di Pegadilan Negeri Ketapak. Agenda sidang pencucian uang ini menghadirkan tujuh saksi dari Jaksa Penuntut Umum dengan saksi dari Mabes Pohri dan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU Dosen Universitas Trisakti Jakarta, Yenti Garnasi. Usai persidangan, Yenti Garnasi mengatakan, terhadap kasus ini bisa saja menyangkut TPPU, terlebih terdapat transaksi dan aliran dana yang cukup besar, baik dalam bahkan ke luar negeri dari terdakwa. Kuasa hukum terdakwa, Irfan Andito mengatakan, pihaknya menampung pendapat tim ahli dari JPU terhadap kliennya. Agenda sidang 21 Agustus mendatang, kuasa hukum tergugat akan menyampaikan dua tim ahli dengan agenda sidang yang sama. TPPU, kelihatannya kalau memang yang disampaikan oleh Jaksa dan ada buktinya, ya masuk. Sesuai dengan teori, ya masuk. Kena TPPU, kemana lagi uangnya kalau bukan TPPU. Dan hanya dengan TPPU itu bisa kembali, karena ini kan. Selanjutnya baru giliran kita dari pusat laku kuasa hukum, penasihat hukum untuk memberikan mengajukan saksi dan juga ahli. Kemungkinan sih di minggu depannya. Berapa orang? Saksi kemungkinan dua orang. Karena karena harusnya saksi dulu, selesai saksi baru ahli. Kasih intel ke jari ketapang, Panter Rifai mengatakan, sebagai hak yang sama, tim kuasa hukum Mpamar Lubis CS akan menyampaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan majelis hakim. Sementara menjangkut berkas, pihaknya memastikan seluruhnya telah lengkap. Namun jika diperlukan bukti tambahan oleh majelis hakim, dipastikan akan dilengkapi. Terima kasih.